Hai bismillahirrahmanirrahim kali ini gue pengen ngebedah salah satu dm-an apa namanya dm-an subscriber gua yang di Instagram ya dia tuh kayaknya nonton konten gua di YouTube terusnya dia DM gua dia nanya kenapa eh gue iklan di Meta ads tapi enggak convert bank gitu boncos gitu terus eh padahal produk gua di marketplace tuh lumayan kenceng jualannya cuman pas gua dipakein Meta malah kayak impas aja malah cenderung boncos dia bilang gitu nanti gua tampil deh screenshotnya nah eh sebenarnya jawabannya banyak faktor ya temen-temen ya jadi untuk di Meta ads tuh banyak banget faktornya cuman teori nya gini temen-temen yang pertama kalau misalnya kita punya produk dijualan di marketplace dan itu laris ternyata sebenarnya itu karena memang produk kita udah fit sama platformnya sama si marketplace nya karena orang yang datang ke marketplace itu cenderung udah siap belanja jadi dia kan nyari ya searching gitu karena ketika nemu sama produk lu dan dia cocok dia kan akan beli gitu nggak akan banyak tanya gitu jadi emang dari segi konsumennya itu udah siap buat belanja Nah kalau di Meta ads lu kan bikin konten pasang iklan di sosial media dan akhirnya ujung-ujung kayak nodong orang yang tadinya lagi sosial media hanya lagi strolling strolling ditodong untuk beli produk lu gitu nah pertanyaannya konten udah sebagus apa sampai bikin dia mau beli konten udah seurjen apa sampai bikin dia seakan-akan mau Oh ya kayak gue butuh deh gitu nah segimana konten lo gitu Nah itu faktornya jadi eh kalau mau dibandingin ya akan beda dong nggak bisa kenapa di marketplace lebih laku di Meta nggak laku atau boh encus atau ya pembeliannya gitu-gitu aja ya faktornya itu sebenarnya nggak bisa dibandingin karena memang pendekatannya akan beda nih kalau di marketplace ya lo ngiklan di marketplace kan lo ngiklan ke orang-orang yang udah siap belanja gitu kan kalau di media sosial di Meta ads ya enggak gitu gitu lu bikin urgency lu bikin yang tadi orang nggak butuh jadi butuh kayak gitu itu sih yang sebenarnya ngeleng kayak gitu nah faktor lainnya yang bikin orang mau beli di apa namanya di platform di luar marketplace gitu misal di WA atau website pribadi lu adalah metapa namanya Pak yang pasti konten yang yang relate ya teman-teman ya Jadi kalau kita ngiklan di Meta ads kan dari pas lu bikin konten itu kan dia akan lari ke landing page atau ke sales page dari sales page itu kan larinya kalau nggak ke form ke WA button atau langsung ke kolom check out ya temen-temen tergantung lu mau pakenya metodenya apa tergantung juga produknya karena nggak semua produk bisa langsung check out di website nggak semua produk juga bisa closing di WA nggak semua juga produk harus pakai foam gitu jadi banyak faktor lagi gitu jadi emang sekompleks itu juga tapi lagi-lagi ya kalau misalnya lu ngerasa bang produk gua tuh gua punya temen yang jualan di Meta pakai produk gua juga kayak produk gua juga mirip lah gitu dan dia berhasil Bang pertanyaannya konten dia itu semenarik apa sehingga customernya mau beli di dia dan di lu nggak gitu kan gitu ya jadi orang mau yang lagi scrolling kan dia mau datang ke landing page lu karena dia ngerasa kontennya relate dia klik kan nah sampai di tahap pertama ini aja kontennya harus menarik nih harus tunjukin value nah yang kedua pas dia nyampe ke landing page kira-kira landing page nya itu ambur adul nggak berantakan nggak lu udah bikin bayar persona belum lu udah bikin core-cortan customer behavior belum karena kita beneran nggak bisa jualan ke semua orang teman-teman jadi kalau lu punya produk ya lu bikin dulu nih lu mau jualan ke siapa targetnya siapa behaviornya kayak gimana nanti lu akan datengin ke orang-orang yang sesuai sama target itu gitu pada akhirnya orang yang sudah lu targetin yang emang behaviornya kayak gimana dia akan cenderung kayak oh relate ya gitu jadi intinya sih sebenarnya eh iklan tuh di meta tuh ya gitu-gitu aja justru persiapan sebelum iklan ya akan sangat rumit gitu emang ada panjang jurninya karena eh apa namanya kan gini ya lu bisa aja langsung iklan bikin poster iklan langsung gitu ya itu bisa aja gitu tapi gua nggak ngejamin itu akan dapat market yang oke gitu gua lebih lebih mending nyiapin yang lumayan rada lama persiapannya tapi pas iklanin tuh joss gitu oke lah gitu jadi nyoret-nyoretnya yang lumayan lama menurut gua gitu mikirin customer behaviornya bayar personanya untuk terus bikin script kontennya gitu foto produknya video produknya gitu-gitu lah pokoknya persiapan kesitunya lebih eh jelimet menurut gua cuman kalau udah dapet yang cocok udah klik gitu ya itu enak tuh bisa panjang tuh ngiklan sekali tuh bisa long-lash lah lumayan lama lagi tuh tapi dengan catatan ini eh berlaku untuk brand sendiri ya bukan yang comot dari marketplace jualan lagi di meta ads kayak hit-and-run lah ya kayak ibaratnya kalau kata orang-orang imersk bilangnya hit-and-run lah jadi lu ambil barang yang kayak cina-cinaan atau apalah yang emang lagi hits lu bikin landing page yang simple abis itu lu iklanin kayak gitu enggak eh kalau itu sih enggak perlu yang jelimet-jelimet amat gitu kalau gua sih ya jadi eh kalau ngerasa lu punya brand dan lu mau ngiklan di meta terus ngerasa ini kok gua boncos ya pertanyaannya adalah konten lu udah serilet apa landing page lu udah serapih apa gitu dalam offering ke customer gitu dan lagi-lagi ya karena kalau eh ini pengalaman gua lagi ya untuk produk yang di atas 100 ribu di atas 100 ribu ya di atas cepe itu menurut gua kan marketnya udah B ya udah B plus bukan B min lagi ya nah nggak bisa pakai landing page yang udah norak tuh yang kayak tanda-tanda panah ya mungkin di era dulu 2016 2017 2018 masih bisa pakai yang landing page yang panjang lebar yang tanda panah tanda panah tanda panah gitu terus klap klip klap klip gitu fontnya aduh gua pokoknya yang dulu tuh itu masih dapat banget tuh nah kalau yang sekarang marketnya bergeser nih umur 25 tahun yang sekarang itu bukan 25 tahun yang dulu gitu udah beda sekarang tuh market lebih kritis banget ketika dia dapat kontennya relate dia klik pas sampai ke landing page-nya kampungan gua jamin dia bakal langsung bounce langsung mental ya itu udah gua buktiin kok di tahun-tahun terakhir gitu jadi jangan pakai gitu lagi kalau bisa landing page-nya yang lebih rapi gitu enggak norak gitu enggak 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 apa enggak busuk lah nanti gitu terus eh jangan berteli-teli juga nggak usah nyebutin apa yang nggak perlu lu sebutin aja di atas setelah judul lu sebutin benefit yang mereka dapat karena ketika lu fokusnya ke konsumen konsumen udah nggak akan lagi mikirin harga gitu sih ya jadi fokusnya adalah ke konsumen bukan ke kita di landing page lu jelasin apa yang mereka dapat apa yang mereka akan raih gitu apa yang mereka bakalan bisa temukan dan gunakan gitu saat pakai produk lu kayak gitu-gitu sih intinya sebenarnya ujung-ujungan ujukin lagi value-nya secara lebih jelas dari dari konten yang udah lu bikin karena konten kan kurang lebih 59 detik ya paling maksimal gitu kalau mau ngiklan di meta nah lanjut kesaran selanjutnya adalah gua ngerasa eh selain landing page offering juga penting karena ketika lu udah apa namanya udah main di meta ads itu kan harus bikin orang mau baca ya ketika landing page-nya udah cakep-cakep tapi orang nggak baca kan percuma nih gitu nah itu pentingnya lu belajar copywriting teman-teman jadi eh apa namanya lu upgrade skill lah terkait copywriting banyak banget kok ada copywriting dari Om Rianto Astono ada Agan Holit macem-macem lah banyak banget jadi lu bisa pelajari dari mereka gitu tentang copywriting karena gua juga eh beli kelas mereka Agan Holit sama Rianto Astono gitu Om Rianto jadi gua pelajari dari mereka terkait copywriting jadi kita menyihir eh customer tuh dengan kata-kata intinya kita dapat cuan lewat tulisan lah gitu nah jadi eh buat gua faktor yang menentukan itu lagi-lagi bukan cuman di CS ya kalau kata orang kan ada yang bilang CS lu harus lebih atraktif nih lebih agresif nih buat follow up customer atau nggak diajarin nih caranya dia nge-replay yang nge-replay balesan yang bikin orang tuh closing gitu bikin offering yang bikin customer tuh buru-burumu transfer gitu sebenernya itu nggak sepenuhnya salah cuman lagi-lagi ya gua kasih tau ketika produk lu udah dibutuhin masyarakat eh ketika produk lu udah dibutuhin sama konsumen dan lu nawarin itu lewat eh konten yang di awal pembuka sampai ke landing page lu nggak butuh CS deh menurut gua gitu karena yang udah-udah sekarang aja nih produk gua yang gua bikin itu gua closingnya di website semua dan itu nggak pake CS sama sekali dan gua nawarinnya lewat eh apa namanya benefit yang bakalan si konsumen dapet gitu jadi selama lu ngerasa problem lu terselesaikan sama si produk itu begitu juga customer begitu juga konsumen dia nggak akan banyak tanya gitu kayak gitu sih menurut gua ya itu menurut gua jadi itu 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 pandangan gua terkait gimana cara beriklan jadi kalo misalnya yang nanya lagi bang kenapa boncos kenapa gini kenapa gitu kenapa rugi gitu ya ya lu nggak persiapin di belakangnya itu gitu nggak persiapin ya nggak persiapin di luar dashboard si Facebook lu ngulik aja terus di dashboard tuh kayaknya gitu ya karena sebenernya percuma lu ngulik-ngulik lu ganti interestnya lu ganti pake CBO pake ABO lu ganti lu naikin turunin budgetnya tuh lumayan nggak pengaruh menurut gua untuk di sekarang gitu untuk bikin customer dateng lu butuh konten yang relate untuk bikin konsumen mau klik button buat beli lu butuh landing page yang nggak ngejelimet gitu yang bikin orang tuh paham sama apa yang lu jual dan harganya relate gitu harganya cocok lah gitu jadi misalnya lu jualan apa nih spray misalnya lu jualan spray kira-kira di luar sana spray harganya berapa sih gitu kan kalo lu di luar sana misalnya kayak di Shopee misalnya ada yang 100 sampai 300 ribu lah ya lu jualan 350 ribu itu masih make sense tuh tapi ketika lu jualan 700 ribu 700 ribu lah ya dari Shopee gitu ya apa yang lu tawarin kelebihan itu gitu misalnya lu punya-punya kelebihan apa atas produk lu jadi akhirnya orang belinya value-nya bukan beli si produknya sendiri gitu misalnya gua tau tuh ada konten ada produk namanya Arter Arter selimut Arter ya dia punya selimut harganya 1 jutaan kalo nggak salah dia nawarin benefit produknya tuh lewat kalimat bahwa selimutnya itu punya berat yang sama sama kalo lu meluk orang gitu jadi kayak lu kalo lu ditidur tuh kayak dipeluk sama orang gitu karena kecenderungan orang tidur tuh senangnya dipeluk gitu kayak gitu-gitu lah pokoknya narasinya kayak gitu nah itu menarik tuh menurut gua jadi pendekatan lewat orang kalo tidur tuh perlu dipeluk kayak gitu kayak gitu-gitu sih jadi cari relate, cari problem, cari pain-nya, cari gain-nya kayak gitu-gitu gua punya produk yang mudah-mudahan bisa nolong lu juga terkait landing page ya dan terkait copywriting gua juga punya sebenernya cuman kalo lu ngerasa lu lebih condong dan lebih percaya sama Om Rianto Astono sama Agan Holid gitu lu bisa beli mereka aja gitu cuman kalo gua gua punya rangkuman atas dua kelas itu dan kelas-kelas yang lain yang udah gua beli dan juga artikel-artikel tentang copywriting udah gua baca yang gua rangkum jadi satu buku namanya Mantra Kata nanti linknya akan gua lu sesertakan di copywriting eh di copywriting di deskripsi itu adalah rangkuman tentang copywriting yang mana lu bisa tiru formulanya atau lu copy paste ketika lu males bikin formulanya jadi kata-kata lu gitu jadi kayak misalnya lu gua ada contohkan formulanya kata-katanya apa gitu ya lu tinggal ganti ujung aja tinggal ganti produknya aja gitu sih itu ada tuh bisa lu pakai sebagai headline sebagai body copy bisa sebagai offering text nantinya gitu bisa jadi caption untuk deskripsi iklan dan lain-lain lah ya banyak nah terus gua juga punya produk kedua yaitu landing page magnet itu adalah landing page itu adalah template landing page di berdu yang udah gua tes di tahun 2024 jadi di awal tahun itu gua testing di 2023 sebenernya gua testing landing page yang works gimana dari mulai pakai caranya agan holit pakai caranya mentor-mentor lain lah ya gua coba-cobain semuanya akhirnya gua nemuin satu formula yang menurut gua klik di 2024 gitu dan itu gua cobain di dua bisnis gua Alhamdulillah convert terus udah banyak yang beli juga dan Alhamdulillah responnya positif mereka rata-rata ngerasa ya ini simple gitu emang strukturnya nggak panjang tapi jelas gitu jadi disitu gua kasih template yang udah tinggal ganti-ganti doang kayak ini penempatan headline dimana penempatan testimony dimana penempatan sub headline dimana penempatan isi materi dimana penempatan offering dimana jadi lu tinggal ganti-ganti aja tinggal ganti judulnya lu tinggal masukin isi materi isi produknya apa lu tinggal ganti apa namanya poster covernya aja gitu pokoknya lu tinggal ganti-ganti habis itu jadi landing page nya dan siap diiklanin pas diiklanin insya Allah itu convert gitu gua nggak ngejanji ini akan jauh lebih bagus cuman insya Allah ini nggak norak gitu landing page nya dan ini gua udah buktiin di beberapa konsumen gua juga gitu yang udah beli landing page ini jadi kalo misalnya emang mau juga bisa langsung klik aja link di deskripsi nanti gua sertakan ya temen-temen gua rasa cukup untuk curhat kere ini cuan dari rumah dan semoga temen-temen yang lagi berusaha untuk punya penghasilan dari rumah dan ya udah bosen gitu ngulak-ngulik-ngulik dan lu pengen langsung dapet satu pembelajaran yang langsung gitu bisa langsung cek aja di deskripsi linknya ada disitu semua lu bisa langsung praktekin ilmu copywriting dan ilmu landing page yang udah gua bikin juga kalo emang lu berminat untuk beli karena harganya nggak terlalu mahal insya Allah itu affordable banget gitu yang landing page itu di bawah 30 ribu yang copywriting itu di bawah 50 ribu jadinya masih lebih mahal biaya nongkrong lu ketimbang biaya untuk naikin penjualan lu gitu ya gitu sih kurang lebih ya oke terima kasih banyak udah nonton jangan lupa di komen like dan subscribe kalo berkenan dan bisa follow vlog gua di instagram gua nih disini nih di tiktok juga ya oke terima kasih banyak bye assalamualaikum selamat menikmati